Kecelakaan lalu lintas pengendara motor menabrak tiang listrik dekat Polsek Bojongsari, depan Mr. D.Y., Jalan Raya Bojongsari, Minggu, 5 Mei 2024, pagi. Kasat lantas Polres Metro Depok Kompol Multasam Lissendra mengatakan peristiwa kecelakaan dilaporkan sekitar pukul 6 WIB ada pengendara motor Yamaha X3D warna hitam strip merah dengan Nopol, B3637SEN, menabrak tiang listrik pinggir jalan. Anggota laka kita sudah ada di TKP untuk penanganan tindak penanganan tempat kejadian perkara, TPTKP, ujar Multasam kepada pos kota. Mantan Kapolsek Cilandak dan Jagakarsa ini menyebutkan untuk kronologis kejadian dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan kendaraan motor dikendarai seorang pemuda memboncengi seorang wanita. Jadi unit kendaraan motor ini dari keterangan saksi-saksi di TKP melaju dari arah Parung mau ke Ciputat atau selatan ke utara. Tiba-tiba pengemudi tidak dapat menguasai kendaraan, out of control, sehingga oleng ke kiri beradu dengan tiang lampu penerangan jalan, JPU, berada di pinggir jalan, tukasnya. Perwira menengah, Pamen, Jebolan Taruna Akpol 2010 ini menambahkan keadaan kedua korban pasangan sejoli tersebut sudah dibawa ke RS Mitra keluarga daerah Tangerang Selatan. Kedua korban kondisinya sama-sama luka berat. Untuk identitas sementara keduanya diketahui warga daerah Jakarta Selatan juga sampai saat ini data identitas para korban yang lengkap masih dicari, tutupnya. Kalau terjadi ketelakaan, barusan saja di depan setai, kondisi korban satu meninggal, satu masih nabrak tiang listrik, ini bagi yang tahu nih, warga Bonok Pinang nih, warga Bonok Pinang. Terima kasih telah menonton!